Nah bro, sepengalaman saya yang review laptop ini adalah sebuah laptop yang paling prestis yang pernah saya bahas dan juga saya tes Ini laptop dia dari brand Razer yang tipenya tertinggi yaitu Razer Blade 18 Dan harga yang kita bahas dia itu dipalui di angka 90 jutaan Nah sendiri bro, saya pertama kali sangat excited, pengen banget cobain laptop ini untuk kebutuhan saya yaitu editing plus render Itu tujuan saya, nah kalau ngomongin soal untuk gaming ya itu adalah informasi buat menunjang kelengkapan data sama laptop ini Karena basically saya memang bukan seorang gamer tapi kalau melihat dari namanya ini adalah laptop gaming Ya gak ada salahnya, nanti kita kasih datanya juga sama kalian Yang selesai gini bro, laptop ini kalau kita beli di harga sekian, pertanyaan besarnya mendingan kita invest uangnya untuk hal yang lain Misalkan buat DP rumah, mobil ataupun untuk membeli sesuatu yang lebih investernya sangat panjang Atau memang kebutuhan kalian itu ada di bidang teknologi Misalkan kalian seorang gamer profesional, ataupun teman-teman seorang editor desain yang memang butuh banget warna akurasi Tapi pengen mobile, ya ini bisa bro untuk menggantikan PC kalian Karena memang judul laptop ini dia sebagai desktop replacement Nah maksudnya kayak gitu Jadi laptop ini bisa kita kategorikan PC berjalan yang bisa kita bawa kemana-mana Terus kalau ngomongin soal pengalaman saya pas nyobain buat ngedit, ini enak banget bro Pertama kali pas kita membuka workspace, dia itu kelihatan luas banget karena memang ukuran laptop ini layarnya di angka 18 in Dan ini adalah ukuran layar yang paling gede yang pernah saya review di laptop series Karena biasa itu mentok saya bahas di 16 in Tapi punya Razer ini dia menggunakan 18 in Jadi tampilannya itu lebih luas bro Kemudian kalau ngomongin soal aspekasinya ini juga lebar 16x10 Dan untuk resolusinya dia menggunakan 2K Kemudian untuk refresh rate-nya dia pasti menunjang untuk kebutuhan gaming kalian Yaitu di angka 240Hz Plus masih memiliki fitur premium berupa G-Sync yang bisa lebih menyempurnakan kebutuhan gaming kalian Kemudian kalau ngomongin soal spesifikasinya Laptop ini sudah dikasih proses Intel yang paling tinggi Yaitu proses Intel INN 13900HX Yang memiliki 24 core per 32 thread Dan kecepatan maksimal di angka 5,6GB Lalu untuk RAM-nya laptop ini juga sudah dipalih sama RAM 64GB DDR5 Yang frekuasinya di angka 5600MHz Plus dilengkapi sama VGA yang tipenya RTX 4090 Dengan VRAM sebesar 16GB Dan TGP-nya full power banget bro Di angka 175W Nah kalau untuk penyimpanannya Laptop ini dikasih penyimpanan M20 VMI yang kapasitasnya 2TB Pastinya masih memiliki single shot untuk bisa kalian tambahkan Misalkan merasa kurang dari bawaan 2TB seperti ini bro Jadi kalau ngomongin soal spek Ini udah gak usah dibanding sama laptop yang lain Ini udah mentok banget Tapi kalau teman-teman perbandingkan Samsung PC Ya mungkin itu akan beda cerita Dan di harga Rp 90 jutaan Tapi yang jelas laptop ini kalau kita lihat desainnya bro Dia ini terbagi jadi 2 segmen urus saya Yang pertama di bagian layar Dan yang kedua adalah di bagian keyboard Serta komponen-komponen yang lain Karena kalau kita lihat dari desainnya Razer ini memiliki tampilannya yang sama Mulai dari versi 16 hingga 18 in Jadi kurang lebih cuma perbedaan dari layar Terus penyesuaian dari bagian keyboard Sama speaker yang ada di sini Dan menurut saya yang perlu kita informasikan sama kalian adalah Dengan adanya layar gede seperti ini Kita misalnya kerjanya sering speed screen ini nyaman banget bro Kemudian meskipun layar laptop ini gede Dia juga memiliki bezel yang tipis Plus masih ada kamera di bagian atas Kemudian kalau kita agak lurung ke bawah Keyboard ini juga masih sama-sama versi sebelumnya Yaitu tanpa numeri K Tapi masih nyaman digunakan Tentunya udah dilengkapi oleh backlight Yang bisa kita setting lewat software Razer Cynip Tapi sayangnya pas saya ngetik di laptop ini bro Di bagian telapak tangan saya itu Kadang menyentuh touchpad Jadi kalau saya nggak mematikan touchpadnya Jadi kerasa agak ketekan-tekan Ini yang nggak nyaman ketika kita menggunakan sebuah laptop Yang touchpadnya super lebar seperti ini Dan di luar touchpadnya itu punya minus Kalau kita buat ngetik Dia ini sebenarnya cukup nyaman dan responsif Ketika kita gunakan entah buat browsing Ataupun buat aktivitas yang lain Kemudian yang nggak boleh ketinggalan adalah Ketika laptop ini kita pakai untuk benar entertainment bro Dia suaranya enak banget Karena versi laptop ini Dia dibekali dengan audio Sertifikasinya THX Spatial Audio Ini enak Misalkan teman-teman punya rumah tiga lantai Kalian nontonin movie atau mendengarkan lagu Lai laptop ini di bagian lantai bawah Terus kalian mentokin volumenya Di lantai tiga itu masih kedengaran bro Karena suara dari THX ini dia benar-benar menggelegar Kayak Kalau teman-teman nonton di bioskop itu Kurang lebih suaranya menggelegar kayak gitu Tapi dikemas di dalam laptop yang setipis ini Nah kalau ngomongin soal pemakaian yang menurut saya enak Laptop ini juga dibekali sama colokan iPhone yang lengkap Yang posisinya terletak di bahan kiri dan juga bagian kanan Lanjut kita mau membongkar dalamannya bro Pengalaman saya itu gak lengkap Kalau laptop ini gak kita lihat dalamannya Jadi pas laptop ini kita bongkar Dalamnya ini memiliki triple fan bro Ada di posisi kiri kanan serta bagian bawah Uniknya sebuah fan yang kecil ini Dia itu letaknya terposisikan di antara baterai Yang kapasitasnya di angka 91Wh Dan anehnya lagi saya bisa bilang Untuk headpepnya Laptop ini dia tidak seperti laptop yang lain pada umumnya Jadi headpepnya itu seperti kayak Plat pipa yang ngeblok Jadi tidak kecil-kecil yang jumlahnya banyak Mungkin ini adalah cara engineer-nya Razer Untuk bisa mengakomodasi panas yang disekan Di semua kompor yang ada di dalamnya Tapi overall saya bisa bilang Laptop ini cukup powerful Dan fan-nya silent banget bro Nah kekurangan yang saya rasakan di laptop ini Ketika saya pakai Cuma satu bro Dia bobo-bo-nya agak berat Di angka 3 kg Jadi bener-bener antep Tapi kalau untuk chargernya Dia tidak terlalu gede Chargernya ini meskipun Dia dayanya besar Dia ini cuma bobo-bo-nya di angka 650 gram aja Enggak sampai 1 kg Jadi total-totalnya Kalau kalian bawa di dalam tas Ya kurang lebih bawa laptop ini Hampir 4 kg Dan kesimpulan saya Pas nyumpayai laptop ini Dia memang bener-bener powerful Layarnya enak banget di mata Tapi minusnya Harganya ini loh Rela gak rela ya bro Kalau kita beli 90 jutaan Untuk investasi jangka panjang Untuk sebuah laptop kayak gini Yaudah mungkin cukup Terima kasih informasi yang bisa kita bagi Semoga bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam Joss Oke Mata Sampai jumpa di lain kesempatan Sampai jumpa di lain kesempatan Sampai jumpa di lain kesempatan